Halo sahabat Natobas, selamat datang kembali di channel saya, Natobas Jepah Jepah Nah, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial ya, cara menggunakan safety harness Jadi ketika kita kerja kita menggunakan safety untuk keselamatan kerja Karena di laut bisa aja terjadi kecelakaan ya Contohnya kapal lagi diombak-ambik oleh ombak Makanya kita harus menggunakan safety harness Menggunakan safety equipment yang ada di kapal Salah satunya contoh, jangan skip video ini, saya akan memperlihatkan ya Karena safety harness ini sangat penting ketika kita kerja di ketinggian ya Jadi kita harus menggunakan safety harness ketika kapal boyang dihajar ombak Kita terjatuh atau apa, kita tetap tergantung dan tidak langsung jatuh ke bawah Jangan di skip, nonton terus videonya Karena video ini adalah sebagian ya, sedikit ilmu, sebagian pengetahuan Saya jadi, nonton terus ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Cara menggunakan safety harness Kita pakai masker dulu guys Jadi, penggunaan safety harness ini sangat mudah guys Cukup dengan dikalungkan ya Ke tangan kanan dan ke tangan kiri Layaknya memakai baju guys Kayak gini aja guys ya Sangat simple penggunaan safety harness ini Dan kedua Kita pasang beltnya ya Kayak gini Dan sangat mudah ya Ketiga, ini locknya guys Biar lebih aman Lebih aman Dan yang panjang ini kita kalungkan di selapah guys Biar membentuk celana gitu guys ya Kita kalungkan Kayak gini guys Jadi Sebelah Sebelah Kiri lagi guys Ini sebelah kirinya kayak gini guys Sebelah kiri dan kanannya Kayak gini Kayak gini guys Jadi, kalau kita terjatuh Kita tetap bergantungan di atas guys Di udara ya Layaknya Superman Nah, ini hooknya ini guys Kita Pasang di ketinggian ya Kita pasang di atas kita Gantung Ini adalah hooknya guys Jadi, jangan sampai salah ya Memasang hooknya Harus tetap Pasang di besi yang kuat Thank you Ready to go Nah, ini adalah cara pelaksanaan Safety harness guys Kita pakai jam mata dulu ya guys Kita punya banyak disini Nah guys Kita naik Di tangga aja Terus Kita cari Posisi Dimana kita Bisa Meng Menggantung Hooknya guys Dimana kita mau Pasang ya Tentunya Ya di besi Yang kuat ya guys Biar Jika kita jatuh dari kepergian Kita tetap bergantungan guys Jadi Kerja itu Harus benar-benar Seperti guys ya Dan memang wajib kita Menggunakan Seperti harness ini Di ketinggian More than 3 meters Lebih dari 3 meter guys Ya Ini Saya kasih lihat ya Contoh Dari belakangan Seperti harness ini Dari belakang Dan ini Di posisi Kayak gini guys Oke Mantap Dan Oke kita Lepas ya Jadi sangat simpel guys Cara menanggung Simpel disini Kayak gini Kita Tarun lagi Dan kita Tunggu ke bawah Oke guys Thank you so much for Tunggu 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton